Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Bukan putar ulang, korek tindingamu putar ulang. Bukan putar ulang, korek tindingamu putar ulang. Bukan putar ulang, korek tindingamu. Anies Presiden. Saudara, jika anda seorang ahli bahasa Indonesia, tolong jelaskan apa arti atau apa isi pidato Anies Baswedan ini. Sebagai orang kampung saya, sudah berapa hari belum bisa paham. Hanya bisa ngopi. Tolong jelasin, apakah level kata-katanya sudah terlampau tinggi sehingga kami masyarakat seperti orang kampung seperti saya ini tidak paham. Mari kita dengarkan. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutan yang harus jelas, bukan hanya karya, karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya disinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Saudara, jika Anda seorang ahli bahasa Indonesia, tolong jelaskan apa arti atau apa. Relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Ini bukan apa Pak Anies ini. Kok pintar kali ini? Ini bukan, ini bukan Pak Anies ini. Masa Allah pintar kali ini. Ya Tuhan Bu, kembalikan Bung Karna ya Tuhan. Relawan itu. Itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak, ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34, nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi. Dia tetap jawab. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi. Maka dia tetap jawab. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi. Mau ngaku Jawa nggak bisa. Mau ngaku Arab, dia bilang, ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada, Pak. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dan ini melakukan siapa seluruh kelompok? Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya jamnya kekir. Saya sampaikan kemarin juga di jamaian tahun 115 tahun. Saya diundang hadir ketika saya masih main di Gwotweb. Terus saya katakan, saya sudah bukan tapi tetap diundang hadir, saya sampaikan di sana. Bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Ketika saya mendengarkan pendapat Anis yang seperti ini. Menurut saya Anis adalah orang yang tidak mau menerima perbedaan pikiran dan gagasan, teman-teman. Dia bukanlah contoh pemimpin yang mau menerima pendapat orang lain dan maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, dia menyampaikan hal ini, teman-teman, pada saat mengomentari tentang kebijakan pemberian subsidi mobil listrik yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa itu tidak tepat. Dan karena itu tidak tepat, maka dianggapnya lah kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang dibuat tanpa gagasan dan tanpa narasi. Padahal, teman-teman, Anis ini lupa, tidak ada kebijakan di dunia ini sejelek-jeleknya kebijakan, tidaklah ada kebijakan yang lahir tanpa gagasan dan tanpa narasi. Nah, bahkan teman-teman harus tahu, si misalabim sekalipun itu punya gagasannya. Apa gagasannya? Apa yang mau diubah? Misalnya contoh, si misalabim jadi apa? Jadi apa dong? Kan itu kan gagasan. Nah, disinilah kelihatan bahwa bagi Anis, ketika ada pandangan yang melahirkan kebijakan dan kebijakan yang lahir dari suatu gagasan yang tidak sama dengan pola pikirnya, yang sebenarnya juga pendek ya, seperti yang saya jelaskan di tentang pembahasan tentang mobil listrik kemarin. Nah, ketika itu terjadi, maka dianggapnya itu lahir tanpa gagasan. Seakan-akan gagasan itu haruslah sama dengan apa yang dia pikirkan. Ini kan contoh pemimpin yang tidak baik, teman-teman. Bagaimana seorang seperti ini yang mau dipilih menjadi calon presiden, teman-teman? Bukankah nantinya dia akan berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang super power dan tidak demokratis? Karena dia tidak menerima pandangan, apalagi nanti misalnya kritik dari orang lain. Seakan-akan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya, maka sesuatu itu adalah salah. Sebagaimana yang terjadi? Bahwa dianggapnya lah kebijakan pemberian subsidi mobil listrik itu adalah kebijakan yang lahir tanpa gagasan. Padahal seperti yang saya katakan sekali lagi, sejelek-jeleknya kebijakan, walaupun itu kebijakan yang bagus ya, Aniesnya aja yang tidak pandai berpikir panjang gitu. Nah, tapi katakan sejelek-jeleknya kebijakan, itu tetap lahir dari gagasan. Seperti yang saya katakan, Bim Salabim sekalipun itu punya gagasan. Mau jadikan apa? Bim Salabim jadi apa? Ya jadi apa? Itu kan gagasan. Itu yang Anies tidak paham. Jadi, Anies gagal menggunakan logika berpikirnya. Kira-kira begitu. Nek delmanya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nek delmanya ya, Pak. Hati-hati, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Anies baswedan selalu bikin panik. Saya pilih Pak Anies. Guys, saya panik, guys. Guys, saya panik. Pilih Pak Anies baswedan selalu bikin panik. Saya pilih Pak Anies baswedan selalu bikin panik. Saya pilih Pak Anies baswedan selalu bikin panik. Saya pilih Pak Anies baswedan selalu berapa. Saya pilih Pak Anies baswedan selalu. Jadi, saya pilih Pak Anies baswedan selalu bikin panik. Kesutuk. Saya pilih Pak Anies baswedan selalu bikin panik. Diam lagi guys, ayo. Waktu jadi gubernur, mobil listrik adalah solusi mengurangi polusi udara. Menjelang pilpres, mobil listrik adalah penyumbang emisi tertinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Simak video berikut. Jadi formula E ini adalah sebuah momen penting di dalam sejarah perjalanan kota kita untuk menuju kota yang ramah lingkungan karena kita bersama-sama mencoba mengurangi efek rumah kaca di tanah kita sendiri. Jadi pertandingan balap mobil ini bukan sekedar balap mobil biasa tapi ini adalah balap mobil dengan semangat keberlanjutan lingkungan hidup. Karena itu efeknya bukan hanya ekonomis tapi juga ekologis. Ini yang kita ingin targetkan sama-sama. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Buat gue Anieselah gubernur terbaik sepanjang masa dibandingkan dengan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau gubernur sebelumnya Pak Ahok. Kalau kita lihat ya Pak Ganjar Pranowo dia bisa memberantas pengli-pengli yang ada di Jawa Tengah dengan begitu tegas. Kalau kita lihat Pak Ridwan Kamil dia bisa membenahi UMKM-UMKM yang ada di Jawa Barat dengan berbagai inovasi yang menarik. Kita lihat Ahok dia berani memindahkan orang-orang yang kehidupannya gak layak ke rusun-rusun dengan rumah yang layak. Dia membenahi Jakarta dengan luar biasa. Tapi Anies dibandingkan dengan mereka prestasinya itu gak ada. Tapi pendukungnya wah luar biasa banyak teman-teman. Hebat ya Anies. Kita lihat ya kaki banting tadinya dibikin Ahok dia bikin tertutup. Dia support tuh mungkin marking, marking, marking. Iya gak sih? Terus kita lihat itu sebelumnya dialirkan ke sungai sekarang dibikin sumur-sumur usapan yang akhirnya banyak hancur teman-teman. Ketika menimbulkan ketelakaan yang ada di mana-mana. Terus terakhir rumah DP 0% agak terrealisasi tuh dengan janji-janji yang tidak terpenuhi dengan program-program yang memboroskan anggaran dan aneh banyak luar pendukung Anies. Kita harus belajar bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Anies, Presiden 2020. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. dan saya jawab bukan sepeda motor. Bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Ayo, Pak! Kaki. 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 Nah bener tuh yang mana kemarin teriak teriak perubahan sekarang lanjut jokowi forever jelas teman-teman barusan saya melihat video dari opial.id saya mewakili para jombloan dan jombloat mengegak agar kami berhatikan apalagi noretian warga Jakarta apalagi rintihan para jombloan dan jombloat di Jakarta sesungguhnya memang bertemu jodoh itu di tangan Tuhan tapi Insyaallah kami bisa membantu program persiapan bertemu jodoh satu KJP plus kamu bisa menuntaskan pendidikan dan insyaallah tampak lebih menawan di mata para single yang kedua ada oke OC soal kamu bisa jadi wirausahawan berusahawati punya penghasilan yang lebih baik dan bisa nraktir gebetan terus kita juga punya program DP nol rupiah untuk punya rumah jadi kalian para jomblo nggak harusnya kos para jomblo bisa punya rumah sendiri dan nanti tampil lebih meyakinkan di depan mertua kalau mertua belum nikah aja udah punya rumah namun itu semua dianggap belum cukup kalau itu belum dianggap belum cukup dan masih diperlukan kartu tambahan kita siapkan kartu Jakarta jomblo dengan KJJ kamu bisa mendapat diskon perhatian kamu doa kami semua menyertai para jombloan dan jomblo hati di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua ya guys itulah gambaran besar calon presiden Republik Indonesia yaitu Anies Baswedan dan seperti biasa guys setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan butuh ekstra yang lebih untuk kemudian kita bisa memahami maksud dan tujuannya seakan-akan hanya bisa dipahami oleh pendukungnya saja guys tapi terlepas dari itu semua saya harus akui bahwa Anies Baswedan memang jago dalam merangkai kata-kata dan jago dalam retorika guys dia sangat ahli di bidang itu sehingga tidak jarang orang yang mendengarnya pun bisa terhipnotis dengan permainan kata-katanya tapi pertanyaannya adalah apa iya negara ini bisa dibangun hanya bermodalkan retorika dan kata-kata saja saya rasa tidak bisa guys sebuah kata-kata tidak bisa mempunyai arti apa-apa tanpa diimbangi dengan kerja yang nyata oleh karenanya guys masih maukah kalian negara ini nantinya dipimpin oleh orang yang hanya pandai mengolah kata yuk jadilah pemilih yang cerdas agar negara ini tidak dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kepenting guys sekian video kali ini dan terima kasih